Wali Kota Makassar menonaktifkan 10 camat yang diduga terlibat kasus korupsi V Proyek 30%. Sementara itu, sodara 5 camat lainnya memilih mengundurkan diri. Penonaktifan 15 camat tersebut ditandai dengan penyerahan SK PLT kepada 15 sekretaris camat Kota Makassar di Baruga Angi, Mamiri, Makassar. Wali Kota Makassar menonaktifkan 10 camat karena diduga terindikasi terlibat kasus korupsi. Sementara 5 camat lainnya yang tidak dimutasi memilih mengundurkan diri, yakni camat Mariso, camat Makassar, camat Talo, camat Biring Kanaya, dan camat Ujung Pandang. Dan Ipomantong menambahkan ada 10 camat yang terindikasi melakukan pelanggaran berat, seperti tidak netral dan diduga terlibat kasus korupsi. Ya, mengundurkan diri. Saya kira mengundurkan diri itu bisa, saya terima. Itu tergantung saya, tapi kita ganti dulu. Selesai keinginannya, nanti kita evaluasi lagi. Selesai keinginan.